Bentrok Rimba Persilatan Jilid 25 Tiga iblis dari Pulau Hiat Keangtu pada saat kesembilan orang itu menerjal makin dekat dengan istana tersebut, mendadak suara dari genta itu berhenti. Peleng Sian Seng pun segera menghentikan langkah kakinya, dan memandang keadaan situasi di sekitar tempat itu, begitu dia mendengar suara genta tersebut berhenti berbunyi, segera dia mengetahui bahwa pihak orang dua Pulau Hiat Keangtu memangnya mempunyai niat untuk memancing kesembilan. Orang itu datang kemari, tetapi kalau memangnya telah datang kemari lalu akan berbuat apa? Seng Kuan Yeu dengan dingin mendengus kepada Pak Leng Sian Seng ujarnya. Kalau memangnya telah datang kemari, mengapa tidak menerjang ke dalam sekalian, orang-orang dari pihak kita ini telah banyak apakah boleh dikata kita harus merasa takut kepada orang-orang dari Pulau Hiat Keangtu ini sekalipun dengan tiga iblis sakti sambil berkata dia menggerakkan kakinya dengan langkah yang lebar memimpin yang lain terlebih dahulu berjalan masuk ke dalam istana. Bun Ching sekalian pun tanpa terasa ikut berjalan masuk ke dalam. Di dalam hati sekalipun Seng Kuan Yeu sedikit merasa sangat takut, tetapi ketika terpikir olehnya bahwa orang-orang yang berjalan di belakang tubuhnya saat ini seluruhnya merupakan jago-jago berkepandaian tinggi yang telah menggetarkan seluruh dunia Kang Ong. Kini, dirinya pun dapat memimpin mereka semua tanpa terasa hatinya sedikit menjadi sangat bangga. Dengan langkah yang lebar dia berjalan masuk ke dalam istana, dia melancarkan satu kali serangan hebat ke arah pintu besi yang tertutup rapat itu, terdengar suara yang sangat nyaring, pintu besi itu segera terbuka ke samping dan nampaklah seluruh wajah dari isi dalam istana tersebut. Di luar istana sekalipun telah mendekati siang hari, tetapi di dalam ruangan istana tersebut bahkan sebaliknya sangat gelap sekali. Sinar tajam yang sangat samar-samar memancar keluar dari patung area yang sangat besar, di tengah ruangan istana itu, tingginya kira-kira 20 kaki, wajahnya sangat tajam sekali, entah dewa apakah itu. Mendadak diri mulut patung dewa itu meluncur turun seekor laba dua raksasa, kaki dari laba-laba raksasa itu kurang. Lebih sepanjang satu kaki, di dalam hatinya dam dua merasa sangat terperanjat. Seng Kuan Yeu yang berjalan sendirian di paling depan tampak laba dua raksasa yang tak demikian besarnya itu, dalam hatinya menjadi sangat terkejut sekali. Tubuh dari laba-laba raksasa itu sekalipun sangat besar, tapi gerakannya terasa sangat gesit dan lincah. Sedikit meloncatkan diri saja, tubuhnya dengan membawa seutas rat laba duanya meluncur naik ke atas ruangan istana, di dalam sekejap metu saja dia telah membuat sarang laba dua yang sangat besar sekali. Kesembilan orang itu telah masuk ke dalam pintu besar, begitu tampak keadaan seperti hal itu, ternyata tak seorang pun yang tahu harus berbuat bagaimana baiknya. Laba-laba raksasa itu setelah membuat sarang laba duanya yang sangat besar itu, segera memutarkan tubuhnya memandang ke sembilan orang itu. Seng Kuan Yeu nampak wajah dari laba dua raksasa itu sangat mengerikan sekali, di dalam hatinya tanpa terasa menjadi tertegun, dan mengundurkan dirinya satu langkah ke belakang. Pedang Ching Hang Kiam yang tersoran di pinggang buncing segera dicabut keluar dari sarungnya, dengan sekuat tenaga dan mengandalkan pula ketajaman dari pedangnya, dengan keras dia mematahkan rantai Kiu Tian Hon Lian yang melibat diri Seng Kuan Yeu. Begitu pedang pusaka tersebut mengenai rantai Kiu Tian Hon Lian tersebut terdengar suara yang sangat nyaring, rantai tersebut ternyata telah patah menjadi dua bagian, dalam hati Seng Kuan Yeu menjadi sangat girang sekali, Tetapi pada saat ini laba dua raksasa itu dengan membawa serat labanya dengan kecepatan yang sangat tinggi menerjang ke arah tubuh Seng Kuan Yeu. Seng Kuan Yeu menjadi sangat terkejut, tangannya menyambar rantai Kiu Tian Lian tersebut dan disapukan ke arah laba dua raksasa itu dengan hebatnya. Tubuh dari laba-laba raksasa itu segera melingkar, sebuah kakinya yang panjang menempel ke pundak dari Seng Kuan Yeu. Seng Kuan Yeu menjadi sangat terkejut bercampur gusar, tangannya membalik melancarkan serangan ke arah kaki dari laba dua raksasa itu. Laba-laba raksasa itu segera melayang naik ke atas, di dalam hati Bun Ching menjadi sangat gelusar sekali, dengan perlahan dia bersuit tubuhnya bagalkan kilat yang menyambar dengan cepat melayang naik ke atas dan mengejar ke arah laba-laba raksasa itu, pedang Ching Hang Kiam yang dicekal di tangan kanannya segera digerakkan ke arah luar menyapu ke tengah sepasang metu dari laba-laba raksasa itu. Baru saja pedang panjang Bun Ching disapukan ke arah depan, dia segera merasakan, dari samping tubuhnya menyambar suatu serangan yang sangat hebat sekali, walaupun dia baru saja mengundurkan diri dari perguruan tidak lebih dari satu tahunan, tetapi pengalaman pertempuran sangat banyak yang dialaminya, telah menambah pengalamannya, begitu serangan yang hebat itu menyambar ke tubuhnya, segera dia merasa bahwa kepandayan silap dari orang itu sangat tinggi sekali, dan dia tak mungkin akan dapat melawannya dengan mudah, dengan cepat dia menarik kembali pedangnya dan melayang turun ke atas tanah. Begitu tubuhnya mencapai di atas tanah segera dia menolahkan kepadanya memandang orang itu, ternyata tak lain tak bukan adalah kakek tua berbaju merah yang tadi membekong Seng Kuang Yeu, Miao Biyete, sepasang alis Bun Ching berkerut, dia mempunyai niat untuk sekali lagi melancarkan serangan dengan pedangnya menerjang ke arah kakek tua itu. Laba-laba raksasa itu setelah menarik kembali ke enam kakinya, dengan sangat ringan sekali melorot turun ke atas puncak Miao Biyete bagaikan hal itu merupakan urusan yang sangat biasa sekali. Tangan dari Miao Biyete segera digerak-gerakan, tampak ke enam kaki dari laba dua raksasa itu diulurkan keluar dan dengan cepat meluncur naik ke atas ruangan lagi. Pak Leng Sian Seng dengan tawar tersenyum, Ujarnya, Kalian orang-orang dari Pulau Hyat Kuang Tu ternyata berani merebut ke tujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jansu itu, mengapa tidak berani juga untuk bertemu dengan wajah kalian yang asli tanda tanya sahut Miao Biyete dengan sangat dingin sekali. Kalian seluruhnya ternyata berani datang ke tempat ini, selain Bun Ching seorang, lainnya akan menerima hukuman mati. Bun Ching menjadi tertegun, dia tertawa menghina, kepada Miao Biyete ujarnya. Omonganmu sungguh sangat berat sekali, kalian mengapa tidak menghukum mati aku sekalian titik. Miao Biyete dengan sangat dingin sekali memandang sekejap ke arah Bun Ching, sepatah kata pun tak diucapkan keluar, cuma bersiap hendak mengundurkan dirinya. Tubuh dari Seng Kuan Iye U segera berkelebat menghalangi perjalanan pergi dari Miao Biyete, sambil tertawa ringan ujarnya. Kau tadi dengan sangat mudah sekali dapat pergi, kini kau ingin pergi lagi, aku kira tak demikian mudahnya pada wajah dari Miao Biyete kau segera timbul suatu senyuman yang sangat kejam dan licik sekali. Tubuhnya bagalkan kilat cepatnya menerjang ke depan, bersamaan. Waktunya terdengar suara yang sangat nyaring sekali, sebuah benda yang sangat berat, jatuh ke atas tanah. Bun Ching sekalian menjadi sangat terkejut sekali, tak sempat untuk menahan Miao Biyete lagi, bersama-sama mengundurkan dirinya ke belakang. Seng Kuan Iye U menjadi tertegun, pada saat dia hendak menghindarkan dirinya lagi telah terlambat. Bun Ching sekalian setelah berhasil menghindarkan dirinya, ketika memandang ke tempat itu tampak sebuah genta yang sangat besar sekali telah menutupi seluruh tubuh dari Seng Kuan Iye U di dalam genta tersebut. Miao Biyete tertawa dingin, ujarnya. Demikianlah caranya. Aku menghukum mati setiap musuhku. Perkataannya baru saja selesai diucapkan, dari sebelah kiri terlihat sebuah palu besi yang besar jatuh ke bawah, dan dengan tepat mengenai genta tersebut, segera terdengar genta itu mengeluarkan suara yang sangat berat sekali. Bun Ching sekalian yang tampakkan hal itu, di dalam hatinya merasa sangat terperanjat sekali mereka segera terpikir sebab-sebab kematian dari Kong Beng Seng, mungkin sekali dikarenakan demikian pula bahkan tak dapat diragukan lagi. Bun Ching merasa sangat terkejut bercampur gusar, tubuhnya segera melayang bagaikan kilat cepatnya menubruk ke arah genta yang sangat besar itu, pedang Ching Hao kiamnya disabatkan dan memotong ke arah genta besar itu. Tidak menanti Miao Biyetek turun tangan mencegahnya, Pak Leng Sian Seng segera turun tangan menyerang ke arah Miao Biyetek. Miao Biyetek tertawa dingin, tubuhnya berkelebat dan mengundurkan diri untuk melarikan dirinya. Pak Leng Sian Seng tak berani dengan sembarangan meninggalkan orang-orang lain, terpaksa menghenti ke alangkahnya untuk pergi mengejar. Pedang Ching Hao kiam dari Bun Ching yang ditusukan keluar baru saja menempel pada genta raksasa itu, dia merasakan bahwa getaran dari genta itu terlalu lehai sekali, tusukan pedangnya baru saja mengenai genta itu tak nyana ternyata dapat bergetar dengan sangat hebat sekali, sedang genta raksasa itu pun hanya terpotong sedikit pada ujungnya saja. Genta raksasa itu sekali lagi mengeluarkan suara yang berat, pedang Ching Hao kiam di tangan Bun Ching dengan mengikuti keadaan tersebut menyabet keluar lagi ke arah palu dari genta besar itu, pada saat pedang tersebut dengan sangat hebat menyambar terlihat pula dari genta itu telah berhasil dibabat putus menjadi dua bagian tubuhnya dengan cepat membalik, pedang Ching Hao kiamnya segera ditusukan ke dalam genta, pada saat dia mengerahkan tenaga dalamnya genta raksasa tersebut segera terbelah menjadi dua bagian. Seng Kuan Yew telah jatuh pingsan di dalam genta itu, wajahnya sangat pucat sekali, sedang dari mulutnya memancar keluar darah segar. Kedelapan orang itu begitu melihat keadaan yang mengerikan tersebut tanpa terasa menjadi ngeri. Dengan tangan jahat yang dilakukan Nyo Bitek tadi, kiranya tak peduli siapapun yang berhasil membinasakan dia, juga sukar sekali untuk meloloskan diri dari bahaya seperti yang dialami oleh Seng Kuan Yew ini, entah tiga iblis dari pulau Hiat Kong Tu ini masih akan menggunakan kera kejam apa lainnya. Pak Leng Sian Seng segera membimbing Seng Kuan Yew keluar dari dalam genta besar itu, dan mengurut jalan. Darahnya, wajahnya berubah menjadi sangat serius sekali, ujarnya kemudian dia telah menderita luka dalam yang sangat parah sekali, kukira dia sama sekali takkan sanggup untuk bergebrak dengan orang lain lagi, seluruh jago menjadi termenung berpikir keras, iblis dari selatan ini sekalipun merupakan orang dari aliran sesat, tapi pada saat ini seluruhnya bekerja sama untuk menghadapi orang dua dari pulau Hiat Kong Tu ini, kepandayan silatnya sangat tinggi sekali, kemungkinan sekali dapat membantu seluruh orang ini hari, ternyata dapat menjadi sedemikian rupa, sekalipun tak ada hubungannya sama sekali dengan mereka, tapi mereka pun tak dapat kalau tak merasakan akan hal itu. Toan Gok Chie Jien dengan keras mendengus, tangan kanannya diayunkan, gentong araknya bagaikan panah yang lepas dari busurnya dengan sangat cepat sekali meluncur ke arah patung dewa aneh itu, terdengar suara yang sangat nyaring sekali, patung dewa aneh itu segera terlihat sebuah lubang yang sangat besar sekali. Kemudian ujarnya, Kini terpaksa hanya meninggalkan dia di tempat ini saja, sedang kita pun harus masuk ke dalam untuk mencari orang-orang dari pulau Hiat Kong Tu ini, sambil berkata dia berjalan masuk ke dalam ruangan istana tersebut, dari dalam ruangan istana mendadak berkelebat seorang kakek tua yang wajahnya sangat hitam sekali, memandang ke arah delapan orang itu. Pak Leng Sian Seng segera memandang keadaan sekitar tempat itu, sekalipun dia merasa bahwa kekuatan dari pihak dirinya tidak terlalu kuat, tetapi terpaksa dia pun berjalan ke depan dan berkata pada orang itu, ujarnya, silahkan To Chu dari pulau Hiat Kong Tu ini keluar untuk berbicara kakek tua berwajah hitam itu tertawa dingin, sepasang tangannya dirangkap di depan dada, kepada Pak Leng Sian Seng ujarnya, Kau ingin bertemu dengan To Chu, silahkan untuk menerima tiga pukulan dari aku Miao Bihwa, wajah dari Pak Leng Sian Seng berubah menjadi sangat dingin sekali, dengan sangat gelusar sekali dia melancarkan serangan hebat ke arah tubuh Miao Bihwa, telapak tangan dari kedua orang itu segera bertemu, dan terasa angin tajam menyambar, masing-masing mundur ke belakang satu tindak, Pak Leng Sian Seng menjadi sangat terkejut sekali, dia yang selalu merasa bahwa dirinya merupakan jago berkepandayan tinggi dari daerah Tionggoan, sekalipun Leng Yew mencari dia untuk bertanding, dia selalu menghindarkan diri dan tidak ingin untuk bergebrak dengan pihak lawan, sebenarnya di dalamnya mengandung maksud memandang rendah terhadap Seng Kuan Yew. Kini begitu bertemu dengan Miao Bihwa ternyata dia tidak berhasil untuk mendapatkan kemenangan, di dalam hatinya bukan saja merasa sangat terkejut sekali, bahkan dari dalam hatinya segera timbul suatu rasa yang berdasir, kalau demikian halnya kemungkinan sekali apabila Miao Bihwa melancarkan serangannya, tak ada seorang pun dari para jago dari daerah Tionggoan yang hadir di tempat ini dapat menerima pukulan tersebut. Sekalipun di dalam hatinya merasa sangat terkejut sekali, tetapi dalam hati Miao Bihwa jauh merasa lebih terkejut lagi, dia selalu mengira kalau dirinya dapat menguasai seluruh dunia Kangou, sungguh tak terkira kalau dia ternyata hanya seimbang dengan Pak Leng Sian Seng. Kedua orang itu saling berhadap-hadapan dan saling memandang tajam ke arah pihak musuhnya, Miao Bihwa mendengus dengan sangat dingin, sekali lagi dengan sekuat tenaga dia melancarkan serangan hebat, Pak Leng Sian Seng pun segera berswet nyaring, kali ini kedua pihak sekuat tenaga melancarkan serangannya, terdengar suara bentrokan yang sangat dasyat Pak Leng Sian Seng dengan wajah yang berubah sangat merah sekali terdesak mudur setengah tindak mudur ke belakang. Miao Bihwa setelah menenangkan pikirannya, sejenak pada wajahnya segera timbul suatu senyuman mengejek, dengan perlahan-lahan ujarnya. Kalian orang-orang ini seluruhnya akan terkubur di tempat ini hawa gusar di dalam hati Buncing segera memuncak, dia memasukkan kembali pedang panjangnya ke dalam sarung, tubuhnya melayang dan menghadang Miao Bihwa. Miao Bihwa dengan dingin mendengus sebuah telapak tangannya melancarkan serangan menghantam dada Buncing. Tubuh Buncing segera berkelebat menghindar, sekaligus dia melancarkan tujuh kali tendangan hebat, dan mengancam jalan darah penting di seluruh tubuh Miao Bihwa. Miao Bihwa dengan dingin tertawa panjang, dari serangan telapak tangan segera berubah menjadi serangan cakar maut mencekal ke arah sepasang kaki Buncing yang sedang melancarkan serangan tendangan, tubuh Buncing segera berputar dan melancarkan jurus Tien Tokan Kun atau menjungkir balikan bumi dari ilmu Tai Tien Kiusi. Miao Bihwa untuk sesaat memandang ringan kepada musuhnya, segera dia berhasil dikuasai, pada saat tangan Buncing digetarkan tubuh Miao Bihwa segera dijungkir balik ke atas tanah. Dalam hati Pak Lang Sian Seng segera menjadi berat, kepandaian silat dari Buncing ternyata demikian anehnya, tenaga dalam dari Miao Bihwa jauh lebih tinggi satu tingkat dari dirinya pun ternyata masih berhasil dilempar keluar, sekalipun pada saat menyerang ke arah musuh, pihak musuh tidak bersiap sedia, tetapi hal ini pun dapat dikata sangat aneh sekali. Hanyalah dengan demikian kemungkinan sekali terhadap diri Buncing sebaliknya malah tidak menguntungkan Miao Bihwa setelah berhasil bangkit berdiri, dengan tajam dia memandang ke arah Buncing sedang Buncing sendiri, dia sadar bahwa dirinya tak mungkin dapat mencapai kemenangan, dia tidak berani untuk melancarkan serangan lagi, dengan perlahan-lahan dia mencabut keluar pedang Ching Hao kiamnya, dan membuat setengah lingkaran di tengah udara. Miao Bihwa termenung sejenak kemudian dengan tawar tanyanya kepada Buncing. Kaukah yang disebut sebagai Buncing sinarmatu dari Buncing berkelebat memandang keadaan di sekeliling tempat itu, sambil tertawa kemudian sahutnya. Tidak salah Miao Bihwa dengan sangat tawar sekali memandang dia sekejap dengan perlahan ujarnya lagi. Orang-orang ini seluruhnya harus dibunuh mati semuanya, dan tinggal kau seorang saja, asalkan kau masih berada di tempat ini, para jago diri daerah Tionggoan pastilah akan mengalir datang ke pulau ini juga Buncing tertawa dingin, ujarnya, hanya mengandalkan pulau hiat keangku inikah kau hendak menangkap diriku pada wajah Miao Bihwa segera tampil sebuah senyuman yang sangat dingin, dia menyapu sekejap ke arah orang-orang yang berada di tempat itu, mendadak tubuhnya meloncat. Ke atas, secepat kilat berturut-turut melancarkan sepuluh kali serangan hebat dan menyerang ke seluruh jago yang hadir di tempat itu. Wajah dari para jago segera berubah hebat, nyali dari Miao Bihwa ini sungguh sangat besar sekali, ternyata berani dengan demikian memandang ringan terhadap delapan orang, bahkan melancarkan serangan sekaligus menyerang ke arah delapan orang itu. Masing-masing segera dengan sekuat tenaga menerima pukulan yang dilancarkan ke arah mereka, Buncing dengan nyaring bersiul panjang, Pedang Ching Hang Kiamnya bagaikan kilat yang sedang menyambar dan balik menyerang ke arah Miao Bihwa, sedang ilmu pedang Hang Lui Chia Kiam pun dilancarkan keluar, terdengar suara guntur yang menyambar-nyambar dengan dasyatnya. Tubuh Miao Bihwa segera melayang mundur ke belakang, Buncing pun segera menarik pedangnya dan tidak mengejar terus ke arahnya. Miao Bihwa dengan tajam memandang tajam sekejap ke arah Buncing, kemudian sinar matanya beralih memandang ke arah tujuh orang lainnya. Pak Leng Sian Seng tidak mengetahui di dalam hati Miao Bihwa kini sedang memikirkan apa, dengan diam-diam dia mengadakan persiapan. Buncing pun dengan mencekal pedangnya berdiri tegak dia terhadap pandangan tajam dan sinar mati Miao Bihwa sedikit merasa takut, dia tidak mengetahui Miao Bihwa memandang secara demikian ke arahnya itu mempunyai arti apa, masih ada lagi dia ingin mengetahui Miao Bihwa kini sebenarnya sedang memikirkan tentang urusan apa mendadak Miao Bihwa tertawa dengan sangat anehnya, tubuhnya berkelebat dan melayang masuk ke dalam ruangan istana. Buncing meloncatkan tubuhnya bersiap dua hendak mengejar, mendadak terdengar suara tertawa yang sangat nyaring sekali bagaikan bertalunya genta berkumandang datang dengan hebatnya, suara tersebut membuat seluruh ruangan istana menjadi bergetar tak henti-hentinya. Sebuah bayangan manusia berkelebat melayang masuk ke dalam ruangan istana dan muncul di hadapan beberapa orang itu. Begitu orang tersebut menampakkan dirinya, di sekeliling ruangan istana itu berkelebat berpuluh-puluh bayangan merah, tampak berpuluh dua bayangan merah itu dengan memakai topeng yang sangat aneh sekali bermunculan di tempat itu, dan mengepung rapat-rapat buncing sekalian seluruh jago di dalam hatinya merasa sangat terkejut sekali, dengan demikian kiranya situasi bagi mereka semua sedikit tidak menguntungkan di hadapannya muncullah seorang kakek tua yang mempunyai bentuk tubuh yang sangat tinggi besar, wajahnya putih dan wajahnya diliputi oleh senyum yang ramah, tetapi pada tubuhnya dia pun memakai buju berwarna merah darah, ooo wajah dari kakek tua berbaju merah darah itu sangat ramah sekali. Jika dibandingkan dengan kedua orang sebelumnya sangat berbeda. Tetapi hal ini malah sebaliknya membuat hati buncing sekalian menjadi bergetar, tidak usah ditanya segera dapat diketahui kalau orang ini pastilah tocu dari pulau hiat keangtu ini, dan pada waktu itu pernah diusir dari daerah Tionggoan oleh Tian Jansu, Miao Biai Fang adanya. Di saat itu Miao Biai Fang memasuki daerah Tionggoan telah membuat seluruh jago di dalam dunia Kang Ho menjadi tergetar hatinya, baru setelah menampilkan diri memukul. Rubuh, dia melarikan dirinya pulang ke pulau hiat keangtu, sedangkan urusan itu telah lewat berpuluh-puluh tahun lamanya, Tian Jansu pun telah binasa, kini Miao Biai Fang munculkan dirinya lagi di dalam bulim, kiranya sangat sukar sekali mencari orang yang dapat melawan dirinya. Setelah Miao Biai Fang munculkan diri, sinar matanya menyapu sekejap ke arah buncing sekalian, dengan perlahan dia membuka mulut, ujarnya. Apakah kalian datang kemari ini dikarenakan Hiolo Oduakuna peninggalan Tian Jansu pada saat itu berbicara sekalipun wajahnya menampilkan suatu senyuman yang ramah, tetapi begitu berbicara tentang hal pokok membuat orang-orang yang berada di sana merasakan suatu perasaan yang tegang sekali. Pak Leng Sian Seng memandang sekejap ke arah sekelilingnya, kemudian ujarnya. Kami datang kemari memangnya sebagian dikarenakan ketujuh buah Hiolo Oduakuna peninggalan Tian Jansu itu Miao Biai Fang dengan perlahan menganggukan kepalanya, sambil tersenyum ujarnya. Sedang bagian yang lain mengenai apa Pak Leng Sian Seng tampak pada waktu Miao Biai Fang berbicara sangat memandang ringan sekali, bagaikan sama sekali dia tidak memandang sebelah mata pun kepada dirinya, di dalam hatinya tanpa terasa menjadi sangat kelusar sekali, pikirnya. Sekalipun kepandayan silat yang kau miliki sangat tinggi sekali, juga tidak mungkin kalau demikian sombongnya tetapi Miao Biai Fang berbicara sambil tersenyum, dia sudah tentu tak mau sampai kehilangan kedudukannya, dengan tawar sahutnya. Bagian ini baru dapat diutarakan apabila bagian yang pertama ini telah diselesaikan, dia berhenti sejenak lalu lanjutnya lagi. Miao Tocu, mengapa menyuruh orang yang demikian banyak menyambut kedatangan kami mungkin masih ada persiapan lainnya Miao Biai Fang tertawa, ujarnya. Sudah tentu mereka datang untuk menyambut kedatangan kalian kemari. Tetapi selain untuk menyambut kedatangan kalian, masih mengharapkan beberapa orang dari saudara sekalian mau tinggal di pulau Hiat Kuang Tu ini untuk selamanya Toan Bok Cijian menjadi sangat gelesar sekali, dia tertawa dingin, tubuhnya meloncat melayang ke angkasa dan berturut dua melancarkan tujuh kali serangan hebat ke arah tubuh Miao Biai Fang. Sepasang mat Miao Biai Fang mendadak memancarkan sinar yang sangat aneh sekali, dia tertawa terbahak-bahak, tangan kanannya digerakkan ke depan menyambut serangan dari Toan Bok Cijian itu, sedang tubuhnya dengan meminjam tenaga pukulan tersebut menerjang masuk ke dalam tengah orang-orang itu. Buncing tidak mengetahui kalau Miao Biai Fang itu hendak terbuat apa, pedang Cheng Hang Kiam di tangannya bersamaan waktunya sekali menusuk ke depan, dengan menggunakan jurus Cietian Yunyi atau jari menunjuk asap mega menghalangi gerakan dari Miao Biai Fang untuk maju ke depan. Buncing tampak Toan Bok Cijian dengan sangat mudah sekali dapat dilempar pergi oleh Miao Biai Fang, di dalam hatinya merasa sangat terkejut sekali, tubuhnya dengan cepat sekali berputar setengah lingkaran, sedang pedang Cheng Hang Kiamnya menusuk ke punggung Miao Biai Fang. Tubuh dari Miao Biai Fang menghindar ke samping dengan sangat cepat sekali, ternyata tusukan yang dilancarkan oleh Buncing ini tak mencapai pada sasarannya. Pak Leng Sian Seng, serta Ooyang Buk Cijian sekalipun segera bersama-sama mengepung Miao Biai Fang di tengah. Bentuk tubuh dari Miao Biai Fang walaupun sangat tinggi besar, tetapi ternyata sangat lincah dan gesit sekali, tubuhnya segera berkelebat, sedang secara diam dua dia segera mengerahkan tenaga dalamnya ke telapak tangannya, dia telah berhasil mendesak mudur sebagian dari orang dua. Buncing yang nampak serangannya tidak mencapai sasaran, dan tampaknya pula gerakan dari Miao Biai Fang ini bagaikan seekor harimau buas, di dalam hatinya diam diam merasa agak terperanjat, segera tubuhnya berkelebat mengejar ke arahnya. Pedang Cing Hang kiamnya memancarkan sinar terang yang berkilauan, menusuk dari belakang batok kepala Miao Biai Fang. Wajah dari Miao Biai Fang masih tetap menampilkan suatu senyuman yang ramah, tangannya segera disambar keluar mematahkan serangan pedang yang dilancarkan oleh Bue E. Glock, sedang tangan kanannya tak berdaya lagi. Buncing yang nampakkan hal ini menjadi sangat terkejut sekali, kiranya Miao Biai Fang bertujuan hendak menghadapi Bue E. Glock mencekal pergelangan tangan kanannya. Sepasang matanya segera memancarkan sinar berapi-api, dengan amat gelusar dia memekik panjang, pedang Cing Hang kiamnya dengan menggunakan jurus kiam Choan Tianhueo menerjang ke arah tubuh Miao Biai Fang. Miao Biai Fang agaknya terhadap jurus dua pedang yang dilancarkan oleh Buncing itu, sangat hafal sekali, dia menoleh kepalanya pun tidak dengan cepat dia menarik tubuh Bue E. Glock dan dengan tepat sekali dia menghalangkan serangan pedang yang dilancarkan Buncing itu. Pada saat ini Buncing merasa sangat gelusar bercampur cemas, hanyalah terhadap Miao Biai Fang dia tak dapat berbuat apa-apa. Terpaksa dia menarik kembali pedang Cing Hang kiamnya, Lam Hetsui Hang tampak Bue E. Glock tertawan musuh, dengan sangat gelusar dia membentak nyaring, pedang panjangnya ditusukan keluar menyerang punggung dari Miao Biai Fang. Tangan kanan dari Miao Biai Fang segera berkelebat menotok jalan darah dari Bue E. Glock dan dikempitnya di bawah ketiaknya, terhadap serangan pedang yang dilancarkan oleh Tai Lio Kyun itu sedikitpun dia tidak menggubris. Tai Lio Kyun nampak hal ini menjadi sangat gelusar sekali, pedang panjangnya digetarkan dan berganti menyerang ke belakang batok kepala dari Miao Biai Fang. Pada saat ini, Pak Lian Sian Seng dengan ketiga orang iblis sakti pun telah turun tangan lagi menghalangi perjalanan pergi dari Miao Biai Fang. Terdengar Miao Biai Fang tertawa terbahak-bahak seluruh tubuhnya mendadak muncul suatu warna merah darah yang sangat tajam sekali, membuat seluruh serangan yang dilancarkan oleh kelima orang itu tergetar kembali. Pak Lang Sian Seng nampak hal ini menjadi sangat terkejut sekali, kiranya ilmu hiat Mokeng yang dilatih oleh Miao Biai Fang telah mencapai pada taraf kesempurnaan, pada saat ini jago-jago dari bulim yang berhasil melatih ilmu hiatang ini selain Tian Jan sewaktu itu, tak ada orang lain yang dapat melatih ilmu setinggi itu. Kini nampak Miao Biai Fang ternyata telah berhasil melatih ilmu hiatang bahkan dengan hawa hiatangnya dia. Melindungi seluruh tubuhnya, di dalam hatinya terasa berdesir, urusan hari ini agaknya lebih banyak kalah daripada kesempatan untuk menang. Miao Biai Fang setelah menggetarkan seluruh serangan yang dilancarkan oleh Pak Leng Sian Seng itu, pada ketika itu juga pedang Ching Hang Kiam telah menyabar datang, di antara suara menyambarnya angin dan geledek, ilmu pedang Hang Lui Chiat Kiam telah dikerahkan, dan menerjang ke arah Miao Biai Fang. Di antara suara besar sangat nyaring itu Miao Biai Fang telah melancarkan ilmu hiatmokengnya terdengar suara benturan yang nyaring, telah berhasil mengetarkan pedang panjang di tangan Bun Ching sehingga melayang ke tengah udara. Bun Ching merasa sangat kelusar sekali, dia tidak pernah menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki Miao Biai Fang itu ternyata dapat demikian tingginya, tubuhnya segera melayang mencekal kembali pedang Ching Hang Kiamnya. Pada saat itu Miao Biai Fang telah meninggalkan tempat itu, Bun Ching dengan keras mementak tubuhnya berputar di tengah udara, dengan mengerahkan gerakan tubuh Sena Uban Li tubuhnya melesat mengejar ke arah Miao Biai Fang. Orang-orang berbaju merah yang berdiri di sekeliling tempat itu tampak Bun Ching melayangkan tubuhnya mengejar ke arah Miao Biai Fang, segera memisahkan dirinya ke samping dan membiarkan, Bun Ching masih mendengar suara bentakan gusar dari Toan Bok Chie Jin sekalian, tetapi dia sekarang tak mungkin akan membalikan tubuhnya kembali sekalipun di dalam hatinya mempunyai keinginan demikian, tetapi dia tetap mengejar ke arah Miao Biai Fang. Mendadak tubuh Miao Biai Fang berhenti bergerak, Bun Ching dengan cepat mengejar datang, sedang pedang. Panjangnya dengan disertai angin tajam menerjang ke arahnya. Miao Biai Fang tertawa terbahak-bahak segera dia menggerakkan tangannya menyambut datangnya serangan tersebut, di dalam sekejap metu saja kedua orang itu telah saling serang menyerang sebanyak 10 jurus lebih, sekali lagi Miao Biai Fang dengan menggerakkan ilmu hiat mokangnya mendesak pergi pedang yang mengancam tubuhnya. Tubuh Bun Ching segera melayang turun ke atas tanah, dengan gusar dia berdiri tegak dan memandang tajam ke arah Miao Biai Fang. Miao Biai Fang tertawa kepada Bun Ching ujarnya. Pada saat ini di seluruh dunia Kang Ou, kau merupakan lawan tangguh dariku, sekarang jika dilihat dari keadaan sekarang ini tak mungkin akan terjadi, tetapi kemudian hari pastilah akan terjadi juga, hanyalah aku sekarang tak dapat membunuh dirimu dengan sangat gelusar bentak buncing. Cepat kau lepaskan Nona Buei ke atas tanah Miao Biai Fang tertawa-tawar, dia memandang sekejap ke kanan kirinya, kemudian ujarnya. Aku menawan dirinya juga tak ada gunanya sama sekali, sudah tentu aku akan melepaskan dirinya, buncing dengan dingin mendengus, sedang panjangnya dengan perlahan-lahan diangkat ke atas, bersiap untuk sekali lagi melancarkan serangan hebat ke arahnya. Miao Biai Fang memandang sekejap ke arah Buncing, kemudian ujarnya lagi. Kau ingin menggunakan ilmu pedang Hang Lui Chiat Kiam itu untuk menghadapi diriku, tetapi tenaga dalam yang kau miliki belumlah cukup, sekalipun ilmu pedang Hang Lui Chiat Kiam itu sangat hebat sekali lalu apa gunanya Buncing mengerutkan alisnya, dan bersiap untuk melancarkan serangan tiba-tiba ujar Miao Biai Fang dengan perlahan. Ikutilah aku kemari sehabis berkata tubuhnya, tubuhnya lari ke arah belakang. berkelebat dan balikan. Di dalam hati Buncing penuh diliputi keragu-raguan, tetapi pada saat ini dia mau tak mau terpaksa harus pergi mengejarnya, dia tidak mengetahui sebenarnya Miao Biai Fang ini hendak membawa dirinya kemana, dia sambil menyimpan kembali pedangnya, tubuhnya segera berkelebat mengejar Miao Biai Fang. Dua buah bayangan manusia dengan sangat cepat sekali bagaikan sambaran kilat menerjang ke arah belakang istana. tubuhnya Buncing yang berada satu kaki di belakang tubuh Miao Biai Fang, dengan sangat tajam sekali dia memandang ke arahnya, di mana dia mengempit tubuh dari Bue Giok. Entah bagaimana keadaan dari Bue Giok saat ini. Kedua orang itu berlari sangat cepatnya menuju ke lain ruangan istana, di tengah ruangan itu pun terdapat sebuah patung dewa yang aneh sekali bentuknya tetapi jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan patung yang berada di ruangan luar. Miao Biai Fang tertawa nyaring mendadak dia melemparkan tubuh dari Bue Giok masuk ke dalam mulut dari patung dewa tersebut. Buncing yang tampak akan hal ini menjadi sangat terkejut sekali, dia masih teringat akan wajah dari laba dua raksasa yang sangat menakutkan itu, pedang Ching Hang kiamnya dengan disertai suatu sinar panjang yang sangat nihai sekali menyapu ke arah tubuh Miao Biai Fang. Miao Biai Fang tertawa besar, ujarnya. Kau berlegalah hatimu, aku tak mungkin akan melukai dirinya Buncing dengan sangat gelusar sekali tetap melancarkan serangannya, tetapi Miao Biai Fang bagaikan sedikit pun tidak pernah merasanya, dengan tertawa besar ujarnya, apabila aku menginginkan kau binasa juga tak perlu untuk menanti hingga saat ini. Buncing berturut-turut melancarkan berpuluh dua kali serangan pedang tetapi semuanya tak satu pun yang mencapai pada sasarannya, tiba-tiba tubuh dari Miao Biai Fang berkelebat, pada saat tangannya diayunkan dia telah berhasil memukul roboh tubuh Buncing. Buncing dengan menahan rasa gusarnya mengundurkan dirinya ke belakang dia menarik napas panjang-panjang, dan menyabatkan pedangnya setengah lingkaran, di tengah udara, pada saat ujung pedangnya menyambar itulah dia di tengah udara mendadak terdengar suara ledakan yang sangat ngering. Sepasang alis Miao Biai Fang dikerutkan, dari sepasang matanya memancarkan sinar yang sangat dingin dan tajam, dia tahu bahwa pada saat ini Buncing sedang sangat kelusar sekali dan bersiap hendak menggunakan seluruh kepandaian silat yang dimilikinya untuk mengadu jiwa dengannya. Dia pun menarik napas perlahan-lahan dia berkata, Panjang dua. Kemudian, Dengan tujuanku yang terutama adalah hendak memancing kau masuk ke dalam, tetapi sebelum kau memasuki ke dalam patung dewa aneh itu, aku mempunyai suatu perkataan yang hendak ku ucapkan kepadamu. Buncing sambil mencekal pedangnya rat-rat berdiri tegak dia merasa bahwa pada saat ini untuk menjaga kegagahan serta keagungan dari dirinya, terpaksa dia harus mendengarkan Miao Bifang hingga mengucapkan kata-kata hingga selesai. Ujar Miao Bifang Kau berbuat demikian ini apa gunanya? Apakah kau telah tidak mau memperdulikan dia lagi? Hati Buncing mendadak menjadi tergetar, dia merasakan bahwa hatinya menjadi sangat bingung, untuk sesaat dia tak tahu harus berbuat bagaimana baiknya. Buncing menjadi ragu-ragu untuk sesaat, belum saja dia memikirkan suatu keru untuk berbuat, terdengar Miao Bifang telah berkata lagi, Sebelum kau memasuki tempat itu, terlebih dahulu kau harus mengetahui, sesudah kau masuk ke dalam patung area tersebut, pintu keluar akan segera tertutup kembali, sekalipun di tanganmu membawa senjata pusaka yang bagaimanapun tajamnya juga tak akan dapat keluar dari dalam patung itu lagi setelah berkata dia sengaja mencibirkan mulutnya, sedang pada wajahnya terlintas suatu senyuman yang mengejek kemudian ujarnya lagi. Ketujuh buah Hiolo Okuno itu kini berada di dalam patung ini, apabila kau berhasil melatih ilmu silat seperti Tianjan Sulihainya, sudah tentu dengan sangat mudah sekali akan dapat keluar dari tempat itu. Ketujuh impian berubah menjadi kenyataan sepasang alis buncing dikerutkan, di dalam hati dia tahu bahwa dengan kepandaian silat yang dimiliki sekarang ini, asalkan Miao Bifang yang berada di hadapannya kini mempunyai niat untuk membunuh dirinya, hal ini akan dilakukan dengan sangat mudah sekali, entah kenapa ia berbuat sekerja demikian, urusan telah menjadi demikian, bagaimanapun juga baru satu kali ini menempuh bahaya untuk mencobanya, dan tak dapat urusan ditinggalkan demikian saja. Berpikir sampai di sini dia tidak berpikir panjang lagi, tubuhnya melayang bagaikan seekor burung walet meluncur masuk ke dalam patung melalui mulut dari patung area tersebut. Miao Bifang tak menanti tubuh buncing berdiri tegak di atar tawa terbahak dua sepasang tangannya digerakan, sebuah batu raksasa yang beratnya kurang lebih ribuan kati itu dengan perlahan dua melayang ke atas dan menyumbat mulut dari patung tersebut. Buncing hanya merasakan dari belakang tubuhnya menggulung suatu sambaran angin yang sangat tajam sekali, ketika dia membalikan tubuhnya memandang, tampak sebuah batu raksasa telah melayang ke arah patung tersebut, sinar matanya menjadi berkelebat, di dalam sekejap metu saja dia telah dapat melihat bahwa batu raksasa itu bukanlah tenaga dirinya dapat menggerakannya. Tubuhnya baru saja memasuki ke dalam mulut patung tersebut, batu raksasa itu dengan mengeluarkan suara yang sangat keras sekali telah menyumbat mulut dari patung itu, sedang suara tertawa yang tadi terdengar pun segera lenyap dari pendengaran. Buncing menarik napas panjang-panjang, ketika dia membalikan tubuhnya memandang, tampak tubuh Bwe Giok terlentang di samping tubuhnya, dengan cepat dia membantu Bwe Giok untuk melancarkan jalan darahnya yang tertotok. Tubuh dari Bwe Giok bergoyang sedikit, tetapi hanya terdengar suara dengusan yang sangat perlahan sekali, dan tak sadarkan dirinya lagi, Buncing menjadi mengerutkan alisnya, ketika dia memeriksa tubuhnya dengan teliti, tampak wajah dari Bwe Giok bagaikan seorang yang bukan tertotok jalan darahnya. Di dalam hati Huncing merasa sedikit sangat heran, dia tidak mengetahui mengapa Bwe Giok masih juga belum sadarkan diri. Mendadak suara napas dari Bwe Giok berubah menjadi sangat cepat sekali, di dalam hati Buncing merasa lebih terkejut lagi, dengan perlahan dia menggunakan tangannya menekan dahi dari Bwe Giok, terasa dahinya sangat panas sekali bagaikan dibakar. Di dalam hatinya menjadi terasa bergetar, dia tertegun di sana, dia tahu orang yang memiliki kepandaian silat makin tinggi, orang tersebut makin sukar menderita sakit, sedang kepandaian silat yang dimiliki oleh Bwe Giok itu pun tidak dapat dihitung rendah, di dalam Deunia Kangowik pun dapat dihitung sebagai jago berkepandaian tinggi. Dan kini mendadak Bwe Giok tubuhnya menjadi sangat panas sekali, kemungkinan sekali karena pada hari-hari yang mendekat ini dia terlalu lelah sekali, sehingga menjadi. Demikian keadaannya, kelihatan penyakit yang diderita oleh Bwe Giok ini tidaklah ringan, tetapi kini mereka berada di dalam patung ini, sedang mulut gua itu pun telah tersumbat, entah bagaimana baiknya. Mendadak, dia mengeluarkan suara tertahan yang sangat perlahan sekali, setelah dia memasuki ke dalam patung aneh itu ternyata dia tidak merasakan menjadi gelap sekalipun dia telah melatih ilmu memandang di waktu gelap sehingga dapat memandang benda yang berada di dalam kegelapan dengan sangat jelas sekali, tetapi ternyata sinar dia tetap dapat merasakannya, begitu dia masuk ke dalam dia hanya menguatirkan keselamatan dari Bwe Giok, bukan dia sedang menderita sakit yang berat, sehingga terpikir olehnya untuk mencari jalan keluar, dia barulah dapat merasakan bahwa sekalipun Miao Bifang telah menyumbat pintu keluar dari tempat itu, tetapi terdapat cukup sinar matahari yang masuk ke dalam patung tersebut. Dia menolakkan kepalanya memandang, tampak sinar matahari itu berasal dari bawah yang dipantulkan ke atas, di dalam hatinya merasa sangat heran sekali, dengan perlahan-lahan dia merendahkan tubuhnya, sambil membopong tubuh Bwe Giok ia berjalan ke bawah. Setelah berjalan puluhan langkah tampak di dasar dari lorong itu terdapat sebuah kolam yang memancarkan sinar ke perak-perakan yang sangat menyelaukan mata, sedang sinar matahari tadi pun dipancarkan dari kolam tersebut, dalam patung itu sekalipun tak dapat melihat keadaan udara, tetapi di sekitar dari kolam yang dilapisi perak itu penuh ditanami bermacam-macam pepohonan dan bunga-bunga yang sangat indah. Bun Ching memandang sekejap ke arah kolam perak tersebut, dengan perlahan-lahan ia meletakkan tubuh Bwe Giok ke atas tanah. Di dalam hati dia sangat jelas sekali, dasar dari kolam itu adalah terbuat dari batu pualam, kini sekalipun dia telah dapat melihat sinar matahari tetapi tak mempunyai care untuk keluar dari tempat itu, apalagi sekarang ini Bwe Giok sedang menderita sakit yang agak berat dan belum sadar kembali. Di samping dari kolam perak itu terlihat ketujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tianjansu itu tersebut di tempat tersebut, tetapi pada saat ini Bun Ching tidak mempunyai niat untuk memandangnya, seluruhnya tubuh Bwe Giok sangat panas sekali, entah sebenarnya dia telah menderita penyakit apa. Bun Ching termenung berpikir keras untuk beberapa saat, kemudian dengan perlahan-lahan dia meletakkan tubuh Bwe Giok ke atas tanah, dia tampak wajah dari Bwe Giok pat saat ini berubah menjadi merah padam, tetapi napasnya sangat cepat sekali, dia tidak mengetahui harus berbuat bagaimana baiknya. Setelah lewat beberapa saat, dia mendadak mengetukan kakinya ke atas tanah, sedang dalam hati pikirnya. Bagaimanakah ini hari ternyata segala care aku tak berhasil untuk memikirkannya, sebenarnya hanya perlu melancarkan seluruh jalan darah yang terdapat pada tubuh Bwe Giok, bukankah sudah selesai dan dia akan sembuh kembali berpikir sampai di sini dia tersenyum, sering mendengar orang berkata bahwa menghadapi yang penting janganlah menjadi ribut karena akan kacau seluruhnya, ternyata tak salah juga, sekalipun penyakit yang diderita oleh Bwe Giok ini lebih berat lagi, dengan kekuatan tenaga luakang yang dimiliki dirinya itu juga tidaklah mengapa, bagaimana dirinya dapat demikian dungunya. Buncing mendengarkan kepalanya memandang sekejap sekeliling tempat tersebut, tampak di empat penjuru dari tempat itu sunyi senyap tak nampak seorang pun juga, dengan perlahan dua menahan tunggungnya dan mulai mengerahkan tenaga dalamnya untuk melancarkan seluruh jalan darah di dalam tubuh Bwe Giok. Tidak sampai seperminum teh lamanya hawa murninya telah berputar tiga kali sedang wajah dari Bwe Giok pada saat ini pun makin lama berubah menjadi normal kembali, telapak tangan kanan buncing dengan pelahan dua dilepaskan sedang dirinya pun segera mengatur pernapasannya. Dia merasakan sangat lelah sekali, baru saja menghembus nafas panjang, suara yang sangat nyaring sekali dari tempat yang kejauhan berkumandang datang. Hati buncing terasa bergetar, ingatan yang kedua belum saja keluar dari benaknya otaknya segera terasa sangat pening sekali. Dia hanya merasakan berpuluh-puluh bayangan yang sangat aneh sekali mengitari di dalam benaknya, suara genta itu agaknya sedang membawa dia menuju ke dalam kabut hian simleng uh yang terdapat di atas gunung lusan, sedang pada saat itu dia merasa bahwa seluruh di dalamnya telah punah seluruhnya, sehingga seluruh tubuhnya menjadi kaku saking kedinginannya. Tak lama kemudian dia sendiri juga tak mengetahui telah lewat beberapa waktu, dia mulai merasakan tubuhnya bagaikan telah berada di dalam suatu lorong api yang sangat panas sekali, saking panasnya hingga dia sukar sekali untuk mempertahankan dirinya. Bun Ching hanya merasakan bahwa di dalam tubuhnya sebentar panas dan sebentar dingin kembali, sedang pikiran yang lain tiada satupun yang teringat di dalam benaknya, dia berusaha keras untuk mengingat sesuatu urusan, Bu E. Jiok. Iebok Tochu masih ada urusan yang lainnya tapi dia tak dapat memikirkan yang lainnya lagi, dia hanya merasakan otaknya menjadi kosong melompong. Sekonyong dua dia merasakan hawa yang sangat segar sekali terus menurun ke bawah tubuhnya sedang otak dari Bun Ching pun telah menjadi sadar kembali. Dengan cepat dia mementangkan sepasang matanya, begitu dia membuka matanya, segera hatinya menjadi sangat terkejut sekali, Bu E. Jiok telah lenyap dari tempat tersebut. Bun Ching berpikir hendak bangkit berdiri, tapi baru saja dia menggunakan tenaga dalamnya, sepasang kakinya ternyata tak dapat menggunakan tenaga sedikit pun juga, di dalam hatinya terasa berdesir, suatu hawa sangat dingin sekali meluncur naik ke atas tubuhnya, dia hampir dua saja tak dapat berpikir lagi. Dia sadar bahwa dirinya tetap mengalami jalan api menuju neraka, separuh dari tubuhnya telah tak dapat bergerak lagi, dengan termangu dua dia mengalihkan sinar matanya memandang sekeliling tempat itu. Dia pada saat ini hanya memikirkan Bu E. Jiok saja, di dalam hatinya mendadak terasa sangat ngeri sekali, dengan keras teriaknya. Nona Bu E. Tetapi suara sangat kecil dan serak sekali, sedikit pun dia tidak mendengar suara balasannya. Bun Ching dengan keras berteriak dua kali lagi, tetapi tetap tak terdengar suara balasannya dia dengan putus asa menundukkan kepalanya. Sekalipun orang itu dapat memancing tenaga dalam di dalam tubuhnya, mengalami jalan api menuju neraka, sudah tentu dengan sangat mudah sekali, dapat menawan pergi Bu E. Jiok dari tempat ini. Setelah lewat beberapa waktu dia mendungakan kepalanya memandang ke depan, Hiolo Okuno Tianjansu itu tetap berada di tepi kolam perak tersebut. Sepasang tangan dari Bun Ching segera menepuk permukaan tanah, tubuhnya segera melayang dan turun di tepi kolam tersebut, dia menundukkan kepalanya memandang ke dalam kolam itu, mendadak dia merasa sangat terkejut. Sekali, ternyata wajahnya telah berubah menjadi demikian kurusnya sehingga sampai dirinya pun hampir dua tidak dapat mengenalnya kembali. Dengan termangu-mangu dia duduk di pinggir kolam itu beberapa saat, sedang di dalam hatinya dan dua pikirnya. Sepuluh tahun lebih, aku telah mempelajari suatu kepandaian silat yang sangat tinggi, tetapi hanya dikarenakan belum pernah melatih suatu ilmu hiekang yang dapat melindungi seluruh tubuhnya, sehingga terjatuh hingga menjadi demikian rupa, berpikir sampai di situ, dengan perlahan dia menghela nafas, dan mendungakan kepalanya memandang ke arah tujuh buah Hiolo Kuno peninggalan Tian Jansu itu, dalam hati pikirnya lagi. Mempunyai ketujuh buah Hiolo Kuno itu lalu apa gunanya titik Tian Bun Jin 2 dari tujuh partai besar di daerah Tiang Goam pada saat itu setelah mendapat ketujuh buah Hiolo itu dan melatih mati dua an selama sepuluh tahun lebih juga tak lebih hanya demikian saja, berpikir sampai di sana dia tanpa terasa menghela nafas panjang. Dia menundukkan kepalanya memandang ke tengah kolam dan memandang pada wajahnya berubah menjadi kurus kering itu, di dalam hatinya mendadak timbul suatu pikiran, diam dua batinnya. Apa boleh dikata aku Bun Jin selamanya harus terkurung di tempat seperti ini? Dia teringat kembali pada dendam sakit hati terbunuh ayah ibunya beserta budi dari Ie Gok Tocu yang menurunkan kepandaian silatnya selama sepuluh tahun, terpikir kembali peristiwa yang terjadi di atas peuncak Kwe Ing pada sepuluh tahun yang lalu, wajah serta senyuman mengejek dari Tian Jansu waktu mewariskan ketujuh buah Hiolo Kuno itu kepadanya. Sepasang alis buncing dikerutkan, dia bagaikan terdengar lagi suara dari Tian Jansu yang berkata kepadanya. Inilah seluruh kepandaian silat yang aku miliki, apabila kau berhasil memahami arti ketujuh buah telapak tangan yang tertera di atas Hiolo Kuno itu, pastilah kau akan menjadi pemimpin dari dunia Kang Wo. Sepasang matanya dengan tajam menyapu sekejap ke arah ketujuh buah Hiolo Kuno peninggalan Tian Jansu itu, sedang dalam hatinya pikirnya. Tian Jansu kalau memangnya berkata secara demikian apakah boleh dikata bahwa ketujuh orang Chiang Bunjong dari tujuh partai besar itu telah menyalahartikan ketujuh buah telapak tangan yang tertera pada Hiolo Kuno tersebut. Tian Jansu tak mungkin akan meninggal dunia dengan demikian mudahnya bahkan hanya meninggalkan suatu rangkaian ilmu telapak tangan, sudah tentu ketujuh buah telapak tangan tersebut di dalamnya masih mengandung arti yang jauh lebih dalam lagi. Sepasang matanya dengan tajam memandang ketujuh buah telapak tangan tersebut, di dalam benaknya segera teringat kembali segala gerak gerik dari Tian Jansu ketika di atas puncak Kwe Ing pada sepuluh tahun yang lalu, suatu perasaan yang tak dapat diraba segera bergolak di dalam hatinya. Suatu perasaan yang berkobar buah sedang menggerakkan hatinya, ketujuh buah telapak tangan yang ditinggalkan Tian Jansu di atas ketujuh buah Hiolo Kuno itu pastilah bukan merupakan suatu rangkaian ilmu telapak tangan saja, bahkan di dalamnya pastilah telah meliputi seluruh kepandayan silap yang dimiliki Tian Jansu, di dalam hatinya mendadak teringat kembali pada waktu Tian Jansu di dalam sekejap. Metu saja telah memukulkan ketujuh buah pukulannya sehingga tertera pada ketujuh buah Hiolo Kuno itu. Dalam sekejap metu, tujuh buah suara yang tinggi rendah tak sama itu dengan sangat nyaring sekali lagi berkumandang di dalam benaknya, dia bagaikan sekali lagi menghadapi peristiwa di puncak Kwe Ing pada sepuluh tahun yang lalu. Dia tiba-dua seperti terlihat kembali wajah dari Tian Jansu yang menampilkan suatu perasaan yang dapat terkejut bercampur gemas, tubuh Tian Jansu berkelebat dan pada saat dia melancarkan serangan telapak tangannya, Tian San Chiet Kiam bersamaan waktunya telah terpukul di nasa seluruhnya oleh pukulan Tian Jansu itu dan terlempar keluar dari ruangan kuil hampir-hampir saja buncin tak dapat menahan rasa girang di dalam hatinya, diam dua pikirnya. Aku telah melatih ilmu pedang Ie Bok Kiam Hoat beserta ilmu pedang Engkau Heng Kiam Hoat, ditambah lagi dengan ilmu pedang Hang Lui Chiet Kiam, beserta Tait Len Kichesih, apabila ditambah lagi dengan ilmu telapak tangan yang demikian hebatnya itu, kiranya pada saat ini sukar sekali ada orang yang dapat menahan serangan yang dilancarkan olehnya, sekalipun pihak musuh juga mempunyai ilmu Hie Kang yang dapat melindungi tubuhnya, sedikit-dikitnya dirinya juga tak mungkin sampai dengan mudah dapat dikalahkan. Dia termenung terus, Pak Leng Sian Seng pernah memberitahukan kepadanya, yang mengatakan bahwa dia harus dapat melatih ilmu Hie Kang terlebih dahulu sehingga baru dapat berhasil mengalahkan orang-orang dari Pulau Hyat ke Angtu ini, tetapi untuk melatih ilmu Hie Kang bukanlah di dalam 1-2 hari dapat dilatih hingga berhasil mengapa dirinya tidak mempelajari ilmu telapak tangan yang diwariskan oleh Tian Jansu itu, dan kemudian dengan perlahan-lahan melatih ilmu Hie Kauk menurut ajaran buku Tak Mo Ching. Heng yang dihadiahkan kepadanya dari Chiang Bun Jin Xiao Lin Pei. Bun Ching memejamkan sepasang matanya, di dalam hatinya tanpa terasa teringat kembali pada waktu tubuh Tian Jansu melayang, di dalam sekejap mati saja, telah melancarkan 7 buah pukulan telapak tangan dengan tajam. Dia memperhatikannya, tanpa terasa dia pun menirukan Kher itu, mendadak dia menjadi sadar kembali, keistimewaan Anda dari bersamaan waktu melancarkan 7 buah telapak tangan tersebut, di dalam hatinya merasa sangat girang sekali, dengan keras dia membentak sepasang tangannya menepuk ke atas tanah, tubuhnya dengan mendadak melayang pergi, sedang sepasang telapak tangannya bersamaan waktunya melancarkan 7 buah pukulan, dan ditujukan pada ketujuh buah Hiolo Okuno yang terdapat di samping kolam perak itu. Sepasang tangan dari buncin baru saja ditempelkannya pada ketujuh buah Hiolo Okuno itu, segera pada otaknya menjadi sangat pening sekali, sedang pada 10 jarinya pun terasa menjadi lindu dan kaku, hawa murni dalam tubuhnya menjadi buyar, dan jatuh di samping ketujuh buah Hiolo Okuno itu begitu tubuhnya mencapai di atas tanah, di dalam hatinya segera timbul suatu perasaan yang sangat kecewa sekali, dia hampir-hampir tidak dapat menguasai perasaan di dalam hatinya yang sedang bergolak, dan membucurkan air matanya. Kesepuluh jari tangannya baru saja menyentuh ketujuh buah Hiolo Okuno itu, sungguh tak nyana ternyata 10 jarinya menjadi kaku dan tak dapat merasakan apa-apa lagi. Dia sadar bahwa telah terkena tenaga pantulan dari ketujuh buah Hiolo Okuno itu, dia selamanya melatih ilmu pedang dan kini telah menderita jalan api menuju neraka. Separuh tubuhnya telah tak dapat digerakan kembali, bahkan kini 10 jarinya pun telah menjadi kaku tak dapat digerakan lagi. Buncing mendengarkan kepalanya memandang ujung dari dinding patung itu, tanpa terasa lagi air matanya keluar dengan derasnya, dia menundukkan kepalanya, pada saat ini suhunya, teman baiknya, kekasihnya, kini jauh berada di sampingnya, sedang tangannya telah tak dapat bergerak lagi, dengan keadaan yang demikian ini, kiranya sukar sekali baginya untuk meloloskan dirinya keluar dari tempat ini, sepasang matanya dengan sangat lambat sekali diangkat, dan menutupi wajahnya, dengan sangat kecewa sekali dia duduk termangu-mangu. Sekonyong-konyong suatu bayangan manusia yang sangat jelas muncul di dalam benaknya, Tian Zhan subagaikan sedang memandang dirinya dengan sinar matu yang mengejek sedang mulutnya tersungging suatu senyuman yang sangat ringan di dalam hati buncing menjadi sangat terkejut sekali, dia melepaskan sepasang tangannya, sedang sinar matanya dengan tajam memandang ke arah ketujuh buah Hiolo Okuno itu dengan sangat jelas tertera tujuh buah telapak tangan, ketujuh buah telapak tangan itu tertera sangat dalam sekali, sedang sepasang metu dari Tian Zhan sub sedang memandang ke arah tujuh buah Hiolo Okuno itu, dari sinar matanya memancarkan sinar metu yang sangat mengejek dan bangga sekali. Sepasang metu dari buncing dengan tajam memandang ke arah tujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Zhan sub itu, sejenak kemudian dari mulutnya tersungging suatu senyuman yang sangat tawar sekali, sedang sinar matu yang sangat kecewa di matanya telah tersapu lenyap dari pandangan. Segera gerak gerik dari Tian Zhan sub waktu itu ketika memberikan ketujuh buah Hiolo Okuno itu kepadanya. Ditambah lagi dengan keadaan yang dialaminya pada saat ini, segera membuat dia mengambil keputusan untuk memahami hingga dapat kepandaian silat yang terkandung pada ketujuh buah Hiolo Okuno itu. Dia percaya kalau kepandaian silat yang ditinggalkan Tian Zhan sub itu pada saat ini tak seorang pun yang dapat memahaminya. Tujuh buah telapak tangan titik Dengan suara yang sangat perlahan ujarnya, kepandaian silat yang ditinggalkan oleh Tian Zhan sub itu pasti bukanlah merupakan sustu rangkaian telapak tangan saja, di dalam hatinya terus berpikir dengan keras, bahkan setelah Tian Zhan sub terluka parah, sudah tentu tak mungkin dia akan meninggalkan seluruh kepandaian silat yang dimilikinya dengan sangat jelas sekali, dan satu persatu diturunkan seluruhnya, kemungkinan sekali inti sari dari kepandaian silat yang dipelajarinya. Ilmu Hiatang Chiet Cheng Chiet pikiran ini berkelebat di dalam benaknya, membuat hatinya segera terasa menjadi bersemangat, sedang dari sinar matanya memancarkan suatu sinar mata penuh kemenangan. Sinar matanya dengan tajam memandang ke atas ketujuh buah Hiolo Okuno itu, dan mengingat kembali sikap serta tindak tanduk dari Tian Zhan sub setelah meninggalkan ketujuh buah telapak tangan itu, hal ini dengan jelas sekali membuktikan kalau Tian Zhan sub telah meninggalkan seluruh kepandaian silat yang dimilikinya itu pada ketujuh buah Hiolo Okuno tersebut, dan memberikan tenaga dalam sisanya ke dalam tubuhnya sehingga dapat menahan pukulan telapak tangan yang dilancarkan oleh ketujuh orang Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar. Jin Guat Ngoo Seng Cocok Yang Ngo Heng, tujuh orang beserta jago-jago dari dunia kalau ketujuh telapak tangan. Sekali dengan perhitungan Im Chiang Bun Jin dari partai besar Kongau seluruhnya mengira itu pastilah merupakan suatu. Rangkaian ilmu telapak tangan sehingga sekalipun telapak tangan itu telah ditinggalkan selama sepuluh tahun lebih, tetapi juga tak seorang pun yang akan dapat memecahkannya. Pada sepuluh tahun yang lalu Tian Zhan Su setelah meninggalkannya ilmu Hie Kang Chiet Kong Kang Hie pada ketujuh buah Hiolo Okuno Seker, tidak sengaja. Sepasang macu buncing diperjamkan rapat-rapat, pada saat ini entah di dalam hatinya harus merasa girang atau sedih, di hadapan wajahnya samar dua bagaikan muncul senyuman di suhunya yang mengharapkan agar dengan cepat dia dapat menguasai ilmu tersebut. Terima kasih telah menonton!